Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa ribuan kotak suara pemilu 2024 mulai disebar oleh KPU Ponorogo. Dimulai dari wilayah terjauh dan terluar, kotak berisi logistik pemilu itu diangkut menggunakan truk dengan pengawalan ketat polores setempat. KPU Ponorogo mulai mendistribusikan kotak suara pemilu 2024. Distribusi logistik itu dimulai dari wilayah terluar, terjauh, dan tersulit. Wilayah tersebut berada di daerah pemilihan tiga meliputi kecamatan Sawo, Pulung, Soko, Pudak, dan Ngebel. Selanjutnya giliran dapil empat, yakni kecamatan Ngerayun, Selaum, Bungkal, dan Sambik. Ketua KPU Ponorogo, Munajat, mengatakan lebih dari 14.000 kotak suara sedang diisi material logistik. Pihaknya menargetkan distribusi ke seluruh kecamatan rampung dalam 10 Februari nanti, sebelum akhirnya diteruskan ke tempat pemungutan suara pada dua atau tiga hari sebelum coblosan. Pada 4 Februari ini kita bisa melaksanakan distribusi logistik ke tempat-tempat yang memang kami targetkan, yang terluar, terjauh, dan tersulit, yaitu di pertama dapil tiga. Yang selanjutnya, insya Allah kita juga untuk tanggal lima itu akan ke dapil empat. Terus itu nanti sampai kita terjetkan tanggal 10 itu udah nyampe di gudang kecamatan masing-masing. Sehingga tanggal 11-12 itu dari kecamatan ke TPS masing-masing, insya Allah udah langsung terdistribusikan. Munajat berharap seluruh proses pengiriman logistik berjalan lancar. Dia mengklaim gudang KPU di tingkat kecamatan memenuhi standarisasi keamanan, baik antisipasi tikus, hujan, banjir, atau ancaman lainnya. Gudang juga akan dijaga petugas polsek setempat.